. Pelatih timnas Thailand, Mano Paul King, punya alasan kuat mengapa memainkan keeper kawin Tham Sechanan pada babak kedua. Paul King memberi penghormatan pada kawin yang baru saja kehilangan sang ayah. Thailand menang dengan skor 4-0 saat berjumpa Indonesia pada leg pertama final piala AFF 2020, Rabu, 29 Desember 2021, malam WIB. Gol-gol yang tercipta pada laga di National Stadium dicetak oleh Canatip Songkrasin, dua gol Supacok Saracat, dan Bordin Pala. Penghormatan untuk kawin Tham Sechanan, Mano Paul King memainkan dua pemain pengganti pada menit ke-75. Waracit Kanitsribumpen dimainkan untuk menggantikan Canatip. Sementara, kawin dimainkan untuk menggantikan Siwarak Tetsung Nun. Paul King menyebut pergantian ini bukan untuk meremehkan Indonesia. Paul King mengganti keeper karena alasan personal yang kuat. Ayah kawin meninggal dunia jelang laga final piala AFF 2020 ini. Saya ingin memperjelas, saya ingin kawin di lapangan dan tidak ingin menghina Indonesia. Saya menggantikan kawin, ayahnya meninggal. Saya ingin membuatnya bahagia lagi, ucap Mano Paul King. Kawin tampak emosional ketika masuk ke lapangan. Keeper 31 tahun itu sempat berdoa cukup lama. Bahkan, sebelum masuk lapangan, kawin lebih dulu bersujud. Selain itu, saat Canatip mencetak gol, dia langsung memeluk kawin. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!